Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Menyampaikan sebuah ajaran feminisme, sebuah ajaran yang memperjuangkan kestaraan gender, kestaraan perempuan, kestaraan wanita Di dunia, perjuangan soal feminisme sudah dimulai sejak lama sekali, sejak tahun 60-an Yang dimulai waktu itu sebuah paham feminisme liberal yang memperjuangkan soal hak-hak perempuan Soal hak-hak perempuan yang sebenarnya didapatkan tetapi ada perbedaan, ada pembedaan yang kemudian perempuan diperlakukan tidak adil Dalam hal pekerjaan, dalam hal sebagai aktivitas yang ada di kehidupan sehari-hari kita Perkembangan perjuangan feminisme berkembang kemudian berlanjut ke feminisme radikal Yang disana banyak membahas soal seksualitas, isu-isu soal pornografi yang dialami oleh perempuan atau wanita di seluruh dunia Kemudian terus berkembang hingga kepaham post-feminisme Yang disana juga isu-isu feminisme terus berkembang sampai sekarang Di Indonesia, feminisme sudah diperjuangkan juga sudah sejak lama Kita tahu sekarang banyak perempuan-perempuan yang mendebatkan jabatan di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun di bidang sosial Banyak perempuan yang berkibah di luar rumah yang menjalani karir disana Tetapi di era sekarang banyak perempuan yang belum mengetahui bahwa banyak ada profesi yang bisa sebenarnya bisa dimasuki Yang bisa dilakukan oleh kalangan perempuan atau wanita Satu profesi itu adalah profesi di wasit Wasit wanita, wasit perempuan di sepak bola maupun putsa Di dunia bola maupun putsa, wasit wanita itu masih sangat langka sekali Apalagi di Indonesia Data di PSSI menunjukkan bahwa di tahun 2017 Untuk menjalankan kompetisi Liga 1 PSSI itu mendaftarkan sekitar 100 wasit Dan dari 100 wasit tidak ada satupun wasit wanita Untuk memimpin sebuah kompetisi profesional Liga Indonesia Kita tahu di Indonesia Sebenarnya sudah ada satu wasit wanita yang sebenarnya bisa jadi panutan Namanya Deliana Fatmawati Perempuan berurusan UPI, Bandung Yang sekarang menjadi satu-satunya wasit wanita di Indonesia yang berlisensi pifat Deliana merupakan sosok perempuan yang sebenarnya bukan hal yang asing di dunia sepak bola Dia selain sebelum menjalani sebagai seorang wasit Dia sudah juga menjadi pemain bola, pemain putsa, kemudian menjalani profesi orang wasit Udah tahu profesi seorang wasit membutuhkan sebuah stamina, fisik, tenaga Yang cukup lima Karena keluarga sepak bola itu dengan keluarga yang dekat dengan kekerasan Dekat dengan stamina yang mengandalkan kekuatan fisik Sementara perempuan kita ketahui bahwa dari sisi fisik mungkin kalah dengan laki-laki Tapi di dunia sepak bola, wasit perempuan itu justru memiliki keunggulan Ketika kita dihadapkan dengan industri sepak bola yang diwarnai dengan kekerasan Protes wasit, mengukul wasit, menendang wasit, mengejar wasit, mencercah, menghina Nah, ketika menghadapi wasit perempuan, ada hal yang berbeda Pemain, ketika emosi di lapangan, ketika menguapkan protes Dia lebih terkendali Dia lebih menjaga fisik Memukul, menendang, tidak dilakukan Karena yang dihadapkan adalah wasit perempuan Berbeda ketika dihadapkan wasit laki-laki pada umumnya Ketika dia protes, nah itu dia meneriakkan tercahan, hinaan, bahkan juga fisik Tapi perempuan, ini sebuah keunggulan wasit perempuan Ini bagus ketika dibuat seorang wajib perempuan Untuk paling tidak mengumusir kejadian-kejadian kericuan-kericuan Yang terjadi antara pemain dengan wasit, antara official dengan wasit Saya melalui kesempatan ini, bagi ini mengajak Perempuan-perempuan wanita di Indonesia Untuk melihat Tidak hanya profesi-profesi di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial Yang bisa dimasuki oleh perempuan Tetapi di dunia sepak bola Provinsi wasit yang Kalangan perempuan bisa masuk ke sana Untuk menjadi sebuah wasit Karena prospek Provinsi wasit ini sangat bagus Seperti hanya mungkin bidang yang lain Karena industri bula di Indonesia semakin berkembang Sekarang kompetisi juga semakin profesional Klaktur juga sepertinya hanya seperti dulu Di ekonomi di dunia yang kurang profesional Sekarang sudah berbadan hukum Perusahaan, swasta, sekarang semakin profesional Projeknya semakin maju Pertama kali di Indonesia Patut menjadi teladan bagi perempuan di Indonesia Yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender Terusahaan warita Terutama dalam profesi wasit sepak bola Mempunyai wasit pusal di industri sepak bola di Indonesia Apa yang dilakukan oleh Diliana Fatmawati Hingga kemudian menjadi seorang wasit berlisensi FIFA Bukan merupakan pekerjaan yang mudah Perjuangan yang begitu berat Dilakukan oleh Diliana Fatmawati Secara tentang wasit perempuan, wasit wanita Pada sepak bola di Indonesia PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia Selama ini perhatiannya masih sangat kurang sekali Itu ditunjukkan dari kepercayaan PSSI terhadap wasit perempuan dalam memimpin Kompetisi pertandingan profesional Masih sangat kurang sekali Rata-rata wasit perempuan di Indonesia hanya diberi pepercayaan Untuk memimpin pertandingan-pertandingan Atau kompetisi yang kategori usianya masih remaja atau usia dingin Saya dalam kesempatan ini juga mengharapkan peran dari media Baik itu media cetak, media elektronik maupun media televisi Untuk ditingkatkan dalam memberitakan atau mengabarkan Kiprah wasit wanita atau wasit perempuan Pada sepak bola membuat futsal di Indonesia ini Karena media sejauh ini juga masih sangat kurang sekali Perannya dalam mensosialisasikan profesi wasit Yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan ini Karena pada dasarnya dari aturan regulasi PSSI tidak ada larangan atau terbuka Bagi kalang perempuan untuk menjalani profesi wasit Yang jadi masalah saat ini Peran baik itu dari PSSI maupun dari media Masih sangat kurang Sehingga melalui kesempatan ini Saya mendorong PSSI maupun media Untuk meningkatkan terang kiprah Dari wasit perempuan ini Dalam perspek bolaan nasional Kepada kalangan perempuan secara luas Saya mengajak untuk memanfaatkan kesempatan Dalam masuk ke profesi wasit Sepak bola membuat futsal di Indonesia Karena kesempatan itu terbuka luas Itu saya mengajak perempuan di Indonesia Untuk berkiprah di profesi wasit Bagi kesempatan bola membuat futsal di Indonesia ini Bersama dengan ini Saya mengucapkan selamat berjuang Bagi pejuang-perjuang feminis di Indonesia Terima kasih kerana menonton!